Karakter berbeda pun ditunjukkan oleh rekan satu timnya Sehingga hal itu menunjukkan bahwa perbedaan kepemimpinan akan menjadi perubahan yang sangat besar Namun saat wawancara jelang pertandingan antara Redspark vs. Indonesia All Star Tampaknya Yam Hesho jauh lebih sayang kepada Megawati ketimbang Lee So-yung Saat pertemuan sebelum wawancara Untuk saat ini kapten dari Redspark telah berubah ke pemilikannya Sebelumnya di era Megawati berada di Korea dipimpin oleh Lee So-yung Hingga padainya setelah So-yung pindah diganti oleh Yam Hesho Pergantian ini tentunya menggantikan keseluruhan kepemimpinan Dimana karakter dari Lee So-yung dan Yam Hesho sangat berbeda sekali Di jaman Redspark dipimpin oleh Lee So-yung So-yung memang dikenal sangat keras sekali Jarang bercanda dan beberapa kali terlihat suasana tim jauh lebih tegang Berbalik dengan Yam Hesho dimana dirinya jauh lebih santai Dan terlihat lebih efektif dalam memimpin rekan-rekan satu tim Di era kepemimpinan Yam Hesho memang para pemain Redspark jauh lebih santai Bahkan dalam postingan-postingan terakhir Yam Hesho lawaknya hampir sama dengan Hyunjin Dimana dirinya ini terlihat beberapa memposting berada di pantai Dengan ekspresi yang sama sekali tidak serius Karakter berbeda pun ditunjukkan oleh rekan satu timnya Sehingga hal itu menunjukkan bahwa perbedaan kepemimpinan akan menjadi perubahan yang sangat besar Namun saat wawancara jelang pertandingan antara Redspark vs Indonesia All Star Tampaknya Yam Hesho jauh lebih sayang kepada Megawati ketimbang Lee So-yung Saat pertemuan sebelum wawancara dimulai Yam Hesho bahkan sampai memeluk Megawati Dari kejauhan tanpa berpikir panjang sedikitpun Selanjutnya ketika wawancara pun Yam Hesho sama sekali tidak memperhatikan media Tidak memperhatikan Ko Hee Jin tengah berbicara Dimana di era sebelumnya saat ada Lee So-yung Kepemimpinan tegas dan lugas selalu ditunjukkan oleh dirinya di depan media Namun khusus untuk Megawati tampaknya Yam Hesho benar-benar sangat memperhatikannya Yam Hesho tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan yang berbeda Dimana di depan media sendiri ia terus menatap Megawati tiada henti Dirinya terlihat beberapa kali sangat bahagia Bahkan Yam Hesho terlihat sampai ketawa-ketawa bersama Mega padahal di depan Mega Dengan sikap kepemimpinan seperti itu siapa yang menyangka Bahwa kemungkinan besar sosok Lee So-yung akan cemburu melihat kekompakan pemain respug untuk saat ini Yun Jin bahkan dalam acara sangat menyanyi-nyanyi Dan tidak ada kesedihan sama sekali dimana Kohi Jin pun begitu sangat bahagia sekali melihat respug Semua orang di Indonesia justru lebih bahagia Dan hal ini terlihat dimana pemain respug sama sekali tidak kehilangan sang kaptennya tersebut Sementara itu Gia sendiri dalam postingan terakhirnya tampaknya ia tengah mengalami penurunan performa Sehingga menyebabkan dirinya sakit Dalam postingan terakhirnya Gia terlihat hanya bisa terdiam dan tertidur saja Sambil mengungkapkan bahwa peluang dirinya bermain bersama rekan satu tim tidak terbuka lebar Hingga pada akhirnya Gia kemungkinan besar akan absen Dan membuat sang bintang harus itirahat total di Indonesia Maka dari itu respug berpeluang tidak akan bermain tanpa So-yung dan Gia Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!